Oke guys, selamat datang kembali di Daily Charting with Toshi Dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua Dimana disini kita akan membahas mengenai altcoins Buat lo yang ingin pembahasan mengenai bitcoin atau ethereum Bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi pagi Cara terbaik untuk, bukan cuma terbaik tapi ya Termurah dan termudah untuk mensupport DCI adalah dengan melike our video Itu literally take a couple of seconds aja Dan lo bisa share ke teman-teman lo yang mungkin udah bosen sama grup-grup sinyal perbayar Karena disini semua gratis, tidak ada pengurutan biaya apapun Nah ngomongin soal itu, tadi di grup lumayan rame ya Ada apa ya, ya lagi-lagi sini jujurnya dikit sih Ya dikit, kurang dari 5% deh bener Kalau gue bilang kan 10, enggak ada yang bilang Bang, paling cuma 5% yang dablek tuh Ya ketemu lah gitu orang-orang mungkin yang Apa ya Ya mungkin gak suka dengan style gue yang ngebahas ada beberapa scenario Walaupun gue udah bilang ya bias gue apa Gue udah bilang dari MA8 ya MA8 itu dia Apa waktu weeklynya jebol ya MA8 disini Yang warna orange ya Gue udah bilang Wah ini jebol nih MA8 Statistically speaking Kode jebol ini akan ke Bull Support Band Dan kena, udah kena Bull Support Band Sesuai dengan pembahasan Lagi-lagi statistik 90% mungkin meningkat sedikit lah secara persentasenya Karena faktanya kejadian lagi nih untuk yang ke Gak tau berapa kali Sering kejadian seperti itu Jadi ya kan pake data dan fakta disini Tapi ada yang kayaknya gak suka Kalo gue tuh gak ngomongnya pasti gitu Yang pasti dong Yang pasti-pasti aja Yang pasti tuh kita mati at some point Itu pasti gitu Sisanya ya adalah misteri Kita gak tau Gitu Kita bisa punya scenario ya Punya analisa Tapi kita gak bisa bilang itu pasti Itu gue gak mau Menjadi dukun disini Lagi-lagi Kita disini adalah trader, investor Tugas kita tuh bukan mendukun Tapi tugas kita adalah menjaga resiko Saat kita bisa jaga resiko disitulah kita bisa profit Nah mungkin ada yang bertanya-tanya Bang lu dari mana sih punya value Harus ada beberapa scenario yang kita pertimbangkan Karena kalo ada yang nanya Soalnya yang lain enggak gitu Kenapa lu begini sendirian Nah ini sebenernya terjadi karena Salah satu investor favorit gue Yaitu Ray Dalio Ya lu bisa baca bukunya Amazing ya Dimana dia tuh bikin buku judulnya The Principles Dan sekarang ada lagi yang kedua Cuma gue belum sobat baca ya Tapi intinya apa Ray Dalio ini Sekarang salah satu nama terbesar Hedge fund terbesar di dunia Bridge Ini Bridgewater Bridgewater Nah Dia ini apa namanya Pernah bangkrut Pernah bangkrut Bener-bener bangkrut Di tahun 80-an ya Dimana Dia itu Bangkrut karena dia deterministik Dia memasukkan semua uang dia Dia bet bahwa American economy akan collapse Di tahun 80-an Atau krisis lah Kasih seperti itu Alias dia nge-short Short the market Dan akhirnya apa Dia bilang I lost so much money I couldn't afford to pay The people who work with me Dia bilang One by one I had to let them go Bahkan sampai harus Minjem 4.000 USD Ke papahnya Di masa tahun 80 Dalio itu udah Milener Udah jutawan Di tahun 80-an Punya 1 juta US Itu udah semi-dewa Rasanya Nah dia jatuh Sejatuh-jatuhnya Nah setelah itu Dia mengubah perspektif dia Dan bikin Diri dia itu Radically open-minded Dia bilang Bahkan di salah satu prinsip dia Adalah apa Kita itu harus Appreciate the art of Thoughtful disagreement Ini ngomongin apa Ngomongin bahwa Kita itu harus bisa melihat Dari dua senario Gitu loh Bahkan nih Kalau kita lihat disini Tujuannya apa Tujuannya itu bukan Masalah lu Meng-convince Lu bener Enggak Tujuannya adalah apa Supaya both party ini Termotivasi Untuk Memiliki genuine fear Ketakutan yang sesungguhnya Missing the important perspective Nah itu makanya Gue selalu bikin dua senario Dan gue gak pernah bilang Senario bullish itu Gak mungkin terjadi Enggak Gue bilang bisa Kalau mau bullish ya begini Harus begini Harus fundamental seperti apa Gue bahas kan Kalau gue mau baby buta bearish Gue akan ngomong Pokoknya ngedam Lihat nih Boom ngedam Enggak kan Gue bilang ini ada Bisa bullish Kalau seperti ini Selama masih belum Ketemu kriterianya Maka gue akan stay Bearish Tapi some people Just don't like that I guess Ya Ya kalau lu bertanya-tanya Dari sini Dari Ray Dalio Ini adalah orang Yang menginspirasi gue Untuk selalu punya dua senario Saat gue trading Karena kita bukan Tuhan Kita bukan Dewa Kita gak tau market mau kemana Dengan kita punya Pack up plan Dengan kita punya dua senario Disitulah kita akan selamat Karena gini Ini market Mau turun Mau turun sampai ke 30 ribu pun Gue profit Naik Naik Gue profit Kita itu harus bisa Memposisikan diri kita Di posisi itu Mau naik turun Kita udah profit Gitu loh Ya Oke Kita akan masuk Ke pembahasan hari ini Hari ini Kita akan solana Render Matic Gala Dan Cardano Tapi sebelum kita masuk ke sana Gue akan remind lagi Bahwa hari ini Itu akan ada Data initial jobless claim Jam setengah 8 malam Jadi ingat Buat lu yang buka Posisi futures Dekat-dekat jam segini Timbangkan Tutup posisi Kalau belum kena target TP Ya Oke Sebelum Sorry Sebelum kita masuk ke Y limitnya Index dulu Kita lihat dulu sekilas Dia posisinya itu Masih cenderung kuat Ya Bahkan mau menyentuh MA20 Sementara Bitcoin Dominance Dia kembali melemah Dan mulai menyentuh MA50 Oke Sekarang kita akan masuk Ke buy limitnya Tapi sebelum kita masuk Ke buy limit Gue akan disclaimer dulu Bahwa semua konten DTJI Bukanlah financial advice Ini semua bentuknya adalah Edukasi Lalu bagaimana cara Untuk mendukung TCI Ada banyak caranya Lu bisa like our video Bisa share our video Atau juga bisa menggunakan Link referral kita Di bawah Sekarang kita akan dengar Lu pesan-pesan dari sponsor kita Pada hari ini Oke Today's race brought to you by Bybit Di mana kita bisa disini Bybit Ada berbagai macam program Yang sedang berjalan Yang pertama adalah Sea Games Competition Jadi buat lu yang mungkin Gak bisa jadi atlet Lu bisa mewakili Indonesia Lewat Sea Games Competition Trading Derivative Di mana kita bisa memenangkan Total hadiah sebesar 120.000 USDT Dan pendaftaran Masih ada waktu Jadi buat lu yang tertarik Silahkan bisa ikutan Tentunya pilih Kalau lu dari Indo Ya Indo ya Dan kalau kita disini Indonesia memang Paling banyak juga Disini Jadi memang Bybit ini Kayaknya Di ASEAN ini Mungkin yang paling populer Itu di Indo Orang-orang Indo Paling suka pakai Bybit Kayaknya Nah Kesanjutnya Kita bisa disini juga Ada launchpad Nah Asik banget nih Launchpad Launchpad ini Sedang dalam Masa Snapshot Lebih tepatnya Tengah 10 Tengah 10 Akan dalam Masa-masa Snapshot Jadi buat lu Yang mau ikutan Pastikan Ada Minimal 100 USDT Buat yang Sistem Lottery Atau 50 MNT Kalau mau ikut Yang jalur Subscription Nah ini keren banget Jadi lu Bisa dibilang Kalau lu pakai USDT Ini literally Gak ada resiko Sama sekali Jadi Buat lu yang tertarik Untuk Bisa mengikuti launchpad Tinggal ikutan saja disini Yang pakai Lottery Tapi kalau memang sudah punya MNT Itu salah besar Kalau lu gak ikutan Karena lagi-lagi Ini tinggal Di Tinggal kita subscribe aja Dan nanti distribution Tinggal kita tunggu Naik Ini untuk yang launchpadnya Untuk launchpool Juga bersamaan Sudah dimulai Ongoing nih ya Yaitu mode Nah disini kita ada Modepool Dimana kita stick mode Dan earn mode Bisa juga kita ada MNT pool Dan juga ada USDT pool Kalau kita lihat disini Yang paling besar itu USDT pool Lagi-lagi Ini gila sih Biasanya ya Biasanya Kalau di Xenior lain Itu bukan pakai USDT pool Biasanya mereka ada Stablecoin mereka sendiri Tetapi Yang keren dari Bybit Ini pakai USDT Jadi siapapun Bisa ikutan Ya keren banget Jadi buat lu yang pengen ikutan Silahkan sekali lagi ya Bisa langsung Yang launchpool bisa Mau ikutan yang launchpad juga bisa Jadi kalau mau dua-duanya Apalagi itu bisa Extra profit Jadi kurang lebih seperti itu Gambarannya Untuk si mode ini sendiri Kalau lu pengen pelajari lebih dalam Silahkan bisa disini Tapi intinya For now Untuk launchpool Ini sudah bisa kita ikuti Sudah bisa partisipasi langsung Tinggal pilih mau pakai pool yang mana Untuk launchpad Kita dalam masa-masa snapshot Dan ya tinggal kita tunggu aja waktunya Ya Jadi kurang lebih seperti itu Buat lu yang belum punya akun di Bybit Pertimbangkan itu Menggunakan link referral kita Di bawah Dan kita masuk ke Solana Untuk Solana Kita bisa di sini Dia kemarin Kerejek oleh 144,14 Dan jebol Ya Jadi balemid 1 2 jebol Yang tinggal tersisa adalah Balemid ketiga Di angka 133,8 Itu untuk posisi Spot di Solana Untuk posisi futuresnya Retest pertama Sudah terjadi di angka 144,05 Kita lihat besok pagi Kalau sampai di Liklus Dari Solana Masih di bawah Dari 144,05 Kita bisa limit Posisi short Kalau besok retest lagi Kebuka posisi shortnya Dan target TP kita Di angka 133,80 Posisi longnya Tinggal kita balik saja logikanya Retest 1 Retest 2 Di 133,8 Kita bisa buka posisi long Dan tarik TP Di 144,05 Next Kita masuk ke render Dan untuk render Dia lebih resilient Dia cenderung Masih berhasil bertahan Di atas balemidnya Bahkan Nggak sampai Kena retest Jadi untuk render Masih aktif semua Balemid pertama Itu di MA50 Balemid kedua Di MA20 Dan balemid ketiga Di 8,035 Bahkan pada hari ini Kita bisa lihat Dia dalam posisi Rally 7,5 Sorry berubah 7,61% Gila juga Si render ya Tetapi Kalau kita lihat disini Dia mulai turun Apakah pertanda Akan mulai retest We'll see Balemid pertama Di MA50 Balemid kedua Di MA20 Request kemarin Gue beringat MA50 Di angka 9,314 Balemid kedua Di 8,809 Dan balemid ketiga Di 8,035 Itu untuk posisi Spot Di render Posisi featuresnya Apabila terjadi Retest 1 Retest 2 Di MA50 Terus sebagai support Kita bisa buka posisi long Dengan target TP kita Di 12,4 Tapi kalau mau lebih Konservatif Boleh pertimbangkan Struktur Support disini Struktur support disini Yaitu di sekitar 10,567 Itu untuk posisi longnya Posisi shortnya Otomatis Tinggal kita balik saja Logikanya Retest 1 Retest 2 Di 12,4 Kita bisa buka posisi short Dengan target TP Di MA50 Next kita geser ke Matic Untuk Matic Setelah Dramatis gila Kemarin ya Retest 1 Retest 2 Karena target TP Langsung ngedam Dia sayangnya Belum ada setup lagi Futures disini Retest 1 Tapi langsung udah turun dulu Jadi for now sih Mungkin yang paling dekat Adalah posisi long Apabila terjadi Retest 1 Retest 2 Di 0,668 Nah target TP Posisi longnya Adalah di MA20 Sementara untuk posisi shortnya Tinggal kita balik saja logikanya Retest 1 Retest 2 Di MA20 Sebagai resisten Kita bisa buka posisi short Dengan target TP Di 0,66825 Next Untuk posisi spot Posisi spotnya By limit 1 2 tembus Yang tinggal tersisa Adalah by limit ketiga Di 0,6682 Next Kita masuk ke gala Untuk gala Dia itu By limit 1 Dan 2 jebol Yang tinggal tersisa Adalah by limit ketiga Di 0,0396 Itu untuk posisi spotnya Posisi futurenya Sayangnya setupnya juga Langsung Ke reject Dan ngedam Daily closenya langsung di bawah Jadi belum ada setup shortnya Yang terdekat sekarang Yang mungkin lagi-lagi Masih posisi short Apabila terjadi Retest 1 Retest 2 Di 0,0446 Kita bisa buka posisi short Kita bisa buka posisi short Dengan target TP agresif Di 0,039 Target TP konservatif Di angka 0,04127 Itu kurang lebih setup Untuk digala Next Kita masuk ke cardano Dan untuk cardano Lagi-lagi Posisi short Sudah semakin dekat Untuk kita dapatkan Retest 1 Kemarin terjadi Di 0,046 Dan juga di M20 Nah apabila pada hari ini Terjadi retest kedua Kita bisa otomatis Langsung buka posisi short Dan dengan target TP kita Di angka 0,44487 Sekali lagi Untuk posisi shortnya Lo boleh pilih Bisa pasang limitnya Di M20 Di 0,4679 Atau Boleh juga di struktur Di 0,46585 Lo tinggal pilih aja Untuk posisi longnya Tinggal kita balik saja logikanya Retest 1 Retest 2 Di 0,4448 Kita bisa buka posisi long Dengan target TP Di 0,46585 Atau bisa juga Nanti di M20 Kalau dia sudah Semakin turun Ya Itu kurang lebih setup Untuk di cardano Untuk posisi Futuresnya Untuk posisi Spotnya Tinggal tersisa By limit ketiga Di 0,44487 Sebagai Support Ya Itu kurang lebih setup Untuk hari ini Ya Dan Apa namanya Kalau kita lihat disini Overall Suka gak suka Selama fundamentalnya Masih belum berubah Ya Seperti kemarin Interest rate Masih tinggi Ya Lalu balance sheet Masih terus turun Dari US In general In general The Fats Masih Hawkish Gitu ya Ya Susah Untuk kita Bisa mendapatkan Momentum Nah Mungkin banyak berpikir Oke bang Kalau gitu Berarti kita tunggu Interest rate nya turun Bener Tapi Turunnya seperti apa Ini gue udah ngomong Gak tau keberapa kali ya Mungkin gue kerasa Kayak sedikit Kayak burung beo Yang terus ngomong Hal yang sama Tapi Gak semua orang Nonton tiap hari Makanya gue kadang-kadang Harus remind Ya Nah Interest rate turun In general Itu bagus Tapi kalau turunnya Gara-gara resesi Itu bahaya Nah seperti yang kita bisa lihat Saat BTC Di 2020 ya Di mana US Kena resesi Ya Interest rate turun BTC ikutan turun Seperti yang kita bisa lihat Di sini Ya jadi Yang kita butuhkan adalah Lagi-lagi Soft landing Ya artinya apa Artinya The Fats menurunkan Interest rate dengan tepat Sehingga Amrik tidak kena resesi Kalau dia turunnya Gara-gara Amrik kena resesi BTC nya juga ngedam Begitu Ya Jadi Selama fundamentalnya Masih begini sih ya Kita akan cenderung Lebih keberis Begitu Ya Oke Tiga golden rule Jangan lupa Ini gue akan terus ulang Setiap hari ya Setiap daily Charting with Toshi Tapi gue gak akan bosen Buat ngingetin Yang pertama adalah Jangan pakai uang panas Yang kedua Jangan over leverage Dan yang ketiga Berpikirlah jangka panjang Oke guys Jadi itu adalah Akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini Dan jangan lupa Bagi kalian yang merasakan Manfaat dari segmen ini Jangan lupa untuk share Ke teman-teman kalian Dan apabila Lu pengen Men-support Channel kita Ya TCI Jangan lupa Untuk menggunakan Link referral kita di bawah Gak wajib Ya Tetapi Apabila lu menggunakan Link referral kita di bawah Ada macam-macam Dari Bybit Huobi Maxi Tokocrypto Dan banyak lagi Ya Walaupun gak wajib Tapi kalau lu menggunakan Link referral kita Lu secara langsung Membantu perkembangan Dari TCI Dan satu lagi Jangan lupa juga Untuk join telegram group kita Dimana kita bisa Ngobrol-ngobrol santai Mengenai dunia Cryptocurrency Secara dua arah So Jangan lupa untuk Like Subscribe Click the bell icon And see you on the next video